Awal mulanya Nyoman Sukena pelihara landak Jawa di Bali berujung kasus hukum milik mendiang mertua. Kasus Inyoman Sukena merawat landak Jawa di Bali yang berujung kasus hukum viral di media sosial. Rupanya, Inyoman memelihara landak Jawa yang ternyata satwa dilindungi itu, warisan, dari mendiang mertuanya. Awalnya, landak Jawa itu ditemukan ayah mertuanya di ladang sejak masih kecil. R. Bayu Perdana, penasihat hukum Sukena, menyebut kliennya berniat menyelamatkan landak yang ditemukan di sawah, tanpa ada niat untuk menyakiti atau menjualnya. Hingga akhirnya sang mertua meninggal dunia dan membuat Sukena memutuskan merawat dua landak Jawa tersebut. Nyoman Sukena sendiri memelihara landak itu dengan sangat baik. Bahkan dua landak itu berkembang biak hingga menjadi empat, dilansir dari postingan Nyoman Parta, yang diunggah ulang Instagram Undercover, ID. Untuk diketahui, landak Jawa, Histrix Javanica F. Chuvier, 1823, merupakan mamalia endemik Indonesia. Landak Jawa ini tergolong Ordo Rodentia, suku Histicidae. Di Indonesia, mamalia liar yang satu ini penyebarannya tidak hanya endemik di Pulau Jawa saja. Melainkan, penyebarannya juga tersebar hingga Madura, Bali, Sumbawa, Lombok, Flores, dan Tonah Jampea. Landak Jawa ini membuat lubang-lubang sarangnya sedalam lima meter di dalam tanah. Landak ini merupakan satwa terestrial, nokturnal, berpasangan atau hidup dalam kelompok keluarga. Uniknya lagi, satwa pengerat yang satu ini suka sekali menggerogoti batu atau kayu keras. Hal ini dilakukannya untuk mengurangi pertumbuhan giginya. Ternyata, landak ini di dalam penangkaran bisa hidup hingga 27 tahun lamanya. Selamat menikmati. Terima kasih.